Lantaran terlepas saat ditarik sebuah truk tronton yang mogok terjun ke sungai di Kecamatan Perigen Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung sang sopir selamat usai melompat dari pintu. Inilah detik-detik kecelakaan tunggal saat truk tronton terjun ke jurang di desa Puyukandang, Kecamatan Perigen, Kecamatan Perigen Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video terlihat, truk tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak pagar pabrik hingga robo. Truk pun terus melaju mundur dan terjun ke jurang. Beruntung sang sopir selamat usai melompat dari pintu mobil. Akibat peristiwa ini, truk terguling dan rusak parah hingga seluruh muatan truk tumpah ruang. Peristiwa ini berawal saat truk tronton hendak bongkar muatan kayu olahan sonok keling di dalam pabrik, namun kondisinya mogok. Kemudian truk ditarik mobil kodisal, namun bemper truk lepas hingga berjalan mundur dengan sendirinya dan terjun ke jurang. Diduga truk berjalan mundur karena kondisi jalan menurun ditambah muatan yang berat. Mobil itu disuruh sama siapa maju sedikit, nanti di posisinya biar enak bongkarnya. Ternyata sedang ditarik sama dampak depannya, putus drivernya, nanti mobil itu langsung jalan sendiri ke belakang. Proses evakuasi cukup sulit lantaran medan yang terjal. Polisi pun meminta bantuan alat berat dari Surabaya untuk mengevakuasi kendaraan. Dari Peseruan Jaga Samudera, Anyus Mnoporka